selamat pagi dan pagi ini cuacanya seperti ini teman-teman jadi saat ini pukul 6 lewat 20 menit jadi alhamdulillah apapun itu saya tetap bersyukur jadi kemarin itu hujannya dari mulai sore teman-teman dari mulai sore itu udah grimis sampai malam sampai pagi kemungkinan hujan terus jadi alhamdulillah apapun itu yang penting saya tetap bersyukur waduh 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 tikus waduh lari tikus waduh waduh lewat kabel dia nyebrang waduh udah kayak penyebrangan kabel gue nih kabel listrik udah kayak penyebrangan wah mantep dia migrasi jadi ada gangguan sedikit tadi ada migrasi tikus teman-teman jadi apapun itu saya tetap bersyukur teman-teman jadi alhamdulillah jadi kemarin saya sempat buat video tentang apa ya ayam saya yang turun urat dan alhamdulillah sekarang udah mulai bisa diangkat teman-teman jadi baru satu kali satu kali saya renam dengan air hangat dan garam teman-teman jadi alhamdulillah saat ini udah mulai bisa diangkat kakinya udah mulai bisa napak kakinya teman-teman alhamdulillah dan nanti saya akan renam lagi dengan air hangat dan juga garam teman-teman jadi kemarin itu udah gak bisa jalan sama sekali jadi kakinya selalu diangkat jadi jalan seperti itu dan selalu duduk teman-teman gak bisa diangkat jadi alhamdulillah setelah saya lakukan baru satu kali nih teman-teman terapi dengan menggunakan air garam dan juga air hangat dan juga garam jadi alhamdulillah udah mulai bisa jalan nanti saya akan terapi lagi tapi karena cuacanya seperti ini teman-teman jadi karena cuacanya seperti ini kalau saya terapi juga nantinya akan dingin kemungkinan nantinya siang baru saya terapi kalau udah ada matahari baru saya mulai terapi dan mudah-mudahan hari ini karena hari ini juga kebetulan hari ini juga saya pesan obatnya jadi ripampicinnya saya hari ini pesan sama teman titip ke Bandung teman-teman jadi di apotek di tempat saya ini ripampicin itu gak ada teman-teman jadi udah kosong dan di Bandung juga kosong sebenarnya diganti dengan apa ya aparibbil gitu pokoknya obat yang saya pesan itu kosong dan diganti dengan persamaannya teman-teman jadi mudah-mudahan aja apapun itu nantinya ayam saya tetap sehat nantinya ayam saya bisa berjalan kembali teman-teman jadi saat ini seperti inilah teman-teman jadi udah mulai bisa turun kakinya maksudnya udah bisa udah bisa napak ke tanah kakinya dan udah bisa berdiri teman-teman yang penting itu aja dulu jadi yang penting ada perubahannya yang penting ada perubahan supaya nantinya saya bisa semangat lagi mengobatinya dan Alhamdulillah baru sekali pengobatan udah mulai ada perubahan teman-teman jadi sambil menunggu obat saya tetap melakukan yang namanya treadmill untuk ngasalah kesehatannya dengan cara merendam dengan air garam jadi air hangat dengan garam teman-teman jadi bisa dilihat perubahannya udah cukup lumayan bagus teman-teman dan nantinya mudah-mudahan setelah obatnya datang saya akan kasih lagi dan mudah-mudahan bisa cepat sembuh teman-teman jadi Alhamdulillah teman-teman jadi mudah-mudahan aja lah setelah saya lakukan treadmill lagi nantinya treadmill lagi, treadmill lagi, treadmill lagi nantinya ayam saya bisa sembuh seperti sedia kalah dan nantinya ayam saya bisa berjalan kembali dan nantinya bisa sehat dan bisa nantinya menjadi ayam yang saya banggakan teman-teman nah teman-teman sekalian jadi demikianlah video saya pagi ini mudah-mudahan video saya ini bisa dinikmati dengan baik dan mudah-mudahan video saya bisa bermanfaat sekian lagi terima kasih buat teman-teman semua salamnya salam sehat dan sukses selalu dari Bandung wassalam